Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa setiap 1 Juni itu diperingati hari kelahiran Pancasila Dan 1 Juni 1945 Pancasila dilahirkan dan kemudian disahkan tanggal 18 Agustus 1945 Saya ingin mengaitkan Pancasila ini dengan ekonomi Pancasila Ya karena saya melihat ekonomi Pancasila ini mengalami deviasi, mengalami distorsi yang luar biasa Sehingga yang terjadi saat ini muncul penyelewengan terhadap berbagai macam sila-sila Pancasila Dan saya teringat Buya Safi Imah Arif mengatakan bahwa sila kelima itu adalah sila yang paling terlantar Dan memang benar Fakta-fakta ketidakadilan sosial itu merebak di mana-mana Produk ketidakadilan sosial ini melahirkan misalnya ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, segregasi sosial Padahal sekiranya kita berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan mengurangi ketimpangan, mengurangi kesenjangan dan segregasi sosial itu Saya kira itu mudah kita lakukan jika sila-sila Pancasila yang lain itu bisa kita tegakkan Saya teringat pendapat yang disampaikan oleh Prof. Mubiarto Beliau menyebutkan bahwa ekonomi Pancasila itu terdiri dari lima hal Berkaitan dengan lima sila-sila Pancasila Kata beliau Tujuan daripada kegiatan ekonomi kita adalah bagaimana menegakkan keadilan sosial Maka sila kelima itu adalah keadilan sosial yang kita ingin tuju Nah jika ingin kita tuju keadilan sosial Kata Prof. Mubiarto Maka kita perlu tegakkan sila pertama Yakni ketuhanan Kita singkat saja ketuhanan Yakni bagaimana Perilaku ekonomi kita itu Atau para pelaku ekonomi itu Menegakkan nilai-nilai ketuhanan Nilai-nilai moralitas Nilai-nilai etika Nilai-nilai transedensi Nilai-nilai ekskatologis Kalau dalam Islam itu kita menerapkan nilai-nilai ihsan Para pelaku ekonomi Jangan saja melihat hal-hal yang tampak di depan kita sebagai sumber daya Kita harus memahami bahwa ada yang mengontrol kita Ya ada yang mengontrol kita itu adalah Tuhan Nilai-nilai ketuhanan itu Kemudian kita turunkan menjadi nilai-nilai universal Norma-norma, etika, ahlak Dan Kalau etika dan norma-norma Atau nilai-nilai ketuhanan itu Tidak tegak Maka kita bisa saling memangsa Antara manusia satu dengan manusia yang lain Jadi Perlu kita tegakkan nilai-nilai ketuhanan Untuk mencapai tujuan keadilan sosial Yang kedua kata Prohmubiarto adalah Kemanusiaan Sesuai dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab Faktanya Antar manusia itu bisa menjadi Dracula Memangsa Manusia yang lain Manusia marginal Segelintir orang bisa memangsa Pelaku ekonomi mayoritas Marjinal Yang kecil Ultramikro Dimangsa oleh segelintir orang Sehingga terjadi Yang saya sebut Homo homony Lupus tadi Menjadi Dracula Ya Sehingga saling mengeksploitasi Saling mengeksploitasi Yang besar Pasti mengeksploitasi yang kecil Apalagi Kalau bangsa kita menerapkan Sistem yang sangat liberal Nah itu menciptakan Ketidakadilan Yang ketiga Kalau ingin menciptakan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Maka perlu Sila ketiga Nasionalisme ekonomi Bagaimana kita Memiliki rasa cinta Terhadap tanah air Memiliki rasa cinta Terhadap produk lokal Negara-negara Yang ekonominya maju Korea Selatan China Belakangan Kemudian juga Jepang Masyarakatnya Memiliki Nasionalisme Terhadap produk Misalnya Ya Produk Samsung Bagi Korea Adalah produk yang terbaik Tapi bagi Cina Dia tidak akan bisa Masuk produk Samsung itu ke Cina Karena produk Cina Adalah produk terbaik Bagi masyarakat Cina Begitu juga Jepang Kenapa mereka Maju Karena mereka Cinta terhadap Dan loyal terhadap produknya Kata mereka Siapa lagi Yang membantu Masyarakat kita Kalau kita sendiri Ya Kita harus saling membantu Antar Warga negara Membantu Termasuk membeli Produk-produk Dalam negeri Ya Nasionalisme Itu penting Untuk membuat Negara kita Menjadi negara Unggul Dan negara maju Dan yang keempat Untuk menegakkan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Maka Sila keempat Kita harus tegakkan Yakni Musyawarah Mufakat Gotong-royong Demokrasi ekonomi Kata Bung Hakta Jangan sampai Politik kita liberalkan Politik kita reformasi Ya Memunculkan berbagai macam Partai politik Tetapi ekonomi Kita Sandra Kalau itu terjadi Maka akan terjadi Akan muncul Namanya Oligarki ekonomi Dan disandingkan Dengan Oligarki politik Terjadi Dwi fungsi Oligarki Yakni Berfungsi sebagai Penguasa modal Sekaligus Penguasa politik Ini yang berdui fungsi Dan itu yang memproduksi Ketidakadilan saat ini Maka menurut saya Dalam peringatan Hari Pancasila ini adalah Bagaimana Mengeliminasi Dwi fungsi Oligarki politik Dan oligarki ekonomi Karena inilah yang menentukan Yang mendeterminasi Bangsa kita Wajah bangsa saat ini Kenapa muncul Ketidakadilan Kenapa muncul Segregasi sosial Kenapa muncul Ketimpangan ekonomi Misalnya Karena Dwi fungsi ini Selain sebagai Penguasa politik Juga Penguasa Modal Mereka Bercumbu Mereka Berkawan Apalagi saat-saat Sekarang ini Menjelang pilpres Dwi fungsi ini Sangat Akur Dalam peringatan Hari Pancasila ini Mari kita merenung Bagaimana Kembali kita Menegakkan Sila pertama Sila kedua Sila pertama tadi Ketuhanan Kemanusiaan Ketiga adalah Persatuan atau Nasionalisme Keempat adalah Demokrasi Dan Kalau semua sila-sila ini Kita tegakkan Kita implementasikan Kemudian kita Lembagakan Maka insya Allah Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Akan Tercipta Demikian Selamat Hari Pancasila 1 Juni 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya